2 Cara Untuk Mendapatkan Verifikasi Di Facebook Atau Centang Biru Seperti Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada 2 Cara Untuk Mendapatkan Verifikasi Di Facebook Atau Centang Biru Di Facebook Cara Yang Pertama Yaitu Dengan Cara Berlangganan Verifikasi Meta Dan Tentunya Itu Berbayar Dan Nanti Kita Akan Ditagih Setiap Bulannya Jika Kita Tidak Membatalkan Langganan Kita Kemudian Yang Kedua Ada Dengan Cara Gratis Yaitu Dengan Cara Meminta Secara Langsung Kepada Pihak Facebook Namun Tentu Saja Ada Syarat-Syaratnya Nah Kedua Cara Ini Akan Saya Bagikan Tutorialnya Pada Video Kali Ini Pastikan Simak Videonya Sampai Selesai Agar Paham Step By Stepnya Jangan Lupa Subscribe Buat Kalian Yang Belum Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Notifikasinya Supaya Tidak Ketinggalan Video-Video Terbaru Dari Channel TH0708 Ya Tanpa Berlama-Lama Lagi Langsung Saja Kita Ke Tutorialnya Oke Untuk Cara Yang Pertama Yaitu Dengan Cara Berlangganan Caranya Kita Masuk Ke Profil FB Kita Kemudian Kita Klik Titik 3 Ini Ya Disini Kita Akan Melihat Verifikasi Meta Kita Klik Saja Oke Dan Ini Dia Empat Keuntungan Dari Verifikasi Meta Ya Rencana Terverifikasi Peningkatan Perlindungan Akun Dukungan Saat Anda Membutuhkannya Dan Stiker Unik Disini Kita Klik Selanjutnya Kita Langsung Saja Klik Daftar Ya Untuk Harganya Bisa Kita Lihat Yaitu 130.000 Per Bulan Di Profil Ini Ini Belum Termasuk Pajak Ya Kita Klik Bayar Untuk Mendapatkan Keuntungan Dan Kita Akan Masuk Ke Proses Pembayaran Lewat Google Play Meta Perifit Ya Nah 130.000 Ini Belum Termasuk Pajak Kita Cek Kalau Ditambah Pajak Menjadi 144.300 Rupiah Jadi Sekitar 10% Ya Pajaknya Kemudian Untuk Metode Pembayarannya Kita Bisa Menggunakan Dana Pulsa Saldo Google Play Dan Juga Bisa Menggunakan Metode Lainnya Misalkan Pakai Kartu Kredit Sopi Pay, Doku Dan Juga GoPay Ini Untuk Indonesia Ya Baik Saya Menggunakan Dana Saja Ya Selanjutnya Kita Klik Langganan Ingat Ya Ini Langganannya Setiap Bulan Jadi Nanti Saldo Kita Atau Pulsa Kita Akan Dipotong Setiap Satu Bulan Sekali Jika Tidak Membatalkannya Nah Ini Sudah Berhasil Untuk Pembayarannya Disini Kita Bisa Klik Tidak Dan Kita Tunggu Sebentar Ya Nanti Kita Tinggal Verifikasi Identitas Nah Untuk Potentikasi 2 Langkah Ini Belum Aktif Di Akun Saya Jadi Harus Di Aktifkan Dulu Ya Yaitu Dengan Cara Memasukkan Kata Sandi Facebook Kita Kalau Sudah Langsung Saja Kita Klik Lanjut Kemudian Disini Kita Klik Yang Ini Ya Yang SMS Ataupun Bisa Yang Bawah Pilih Saja Salah Satunya Saya Menggunakan Sidik Jari Ya Kita Klik Selesai Metode Keamanan Kunci Sudah Aktif Kemudian Kita Kembali Oke Untuk Autentikasi 2 Faktornya Sudah Aktif Dan Kita Klik Berikutnya Selanjutnya Disini Silahkan Dibaca Ya Untuk Meningkatkan Peluang Anda Mendapatkan Verifikasi Pastikan Nama Profil Anda Memiliki Setidaknya 2 Nama Kita Klik Konfirmasi Nama Profil Ataupun Kita Bisa Mengeditnya Dulu Ya Kemudian Kita Klik Berbarui Nama Profil Jika Kita Mengeditnya Ya Selanjutnya Kita Klik Konfirmasi Nama Profil Nah Ini Untuk Foto Profil Ya Kita Harus Menggunakan Foto Profil Asli Dengan Menggunakan Foto Kita Sendiri Dan Tidak Boleh Menggunakan Masker Tidak Boleh Menunduk Seperti Ini Juga Saya Langsung Saja Konfirmasi Foto Profil Kemudian Kita Klik Kirim Nah Selanjutnya Kita Konfirmasi Identitas Bisa Menggunakan Kartu SIM Passport Ataupun KTP Saya Coba Pakai KTP Saja Kemudian Kita Klik Selanjutnya Nah Disini Ada Petunjuknya Untuk Mengambil Fotonya Ya Jadi Pastikan Fotonya Harus Terlihat Jelas Kita Klik Ambil Foto Jadi Disini Kita Tidak Bisa Mengunggah Foto Yang Ada Di Galeri HP Ya Harus Di Foto Secara Langsung Menggunakan Kamera Facebook Pastikan Sudah Terlihat Jelas Kalau Sudah Kita Klik Ambil Foto Ya Kalau Sudah Di Ambil Fotonya Silahkan Periksa Kembali Kalau Sudah Bisa Terbaca Dengan Jelas Kita Klik Selanjutnya Kalau Masih Buram Silahkan Ambil Ulang Kemudian Jangan Lupa Untuk Bagian Belakangnya Juga Ya Ya Kita Klik Kirim Ini Sedang Proses Pengunggahan Fotonya Oke Konfirmasi Identitas Sedang Dalam Proses Ya Jadi Kita Tinggal Menunggu Saja Dan Disini Kita Klik Selesai Oke Nanti Kita Akan Mendapatkan Notifikasi Ke Facebook Kita Ataupun Bisa Nanti Kita Cek Di Verifikasi Meta Ini Ya Ini Prosesnya Sedang Menunggu Nah Kita Tunggu Beberapa Saat Dan Setelah Menunggu Beberapa Jam Ternyata Verifikasi Saya Ditolak Ya Saya Rasa Ini Gara-Gara Saya Tidak Menggunakan Nama Lengkap Di Akun Facebook Saya Dan Saya Juga Sampai Melakukan Dua Kali Pembayaran Dan Kedua-Duanya Ditolak Dan Juga Dananya Sudah Dikembalikan Lagi Ke Metode Pembayaran Saya Yaitu Saya Menggunakan Saldo Dana Nah Saya Sarankan Jika Kalian Mau Disetujui Saat Berlangganan Verifikasi Meta Di Facebook Ataupun Di Instagram Pastikan Kalian Menggunakan Nama Akun Dengan Nama Sesuai Kartu Identitas Dan Juga Menggunakan Foto Profil Menggunakan Foto Kita Sendiri Serta Saat Pengambilan Foto Kartu Identitas Terlihat Jelas Ya Supaya Verifikasinya Diterima Kalaupun Ditolak Nanti Dananya Itu Akan Dikembalikan Kepada Kita Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Tutorial Cara Meminta Lencana Biru Di Facebook Secara Gratis Tanpa Harus Berlangganan Ya Untuk Meminta Lencana Biru Atau Verifikasi Facebook Secara Gratis Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Facebook Dan Juga Aplikasi Google Chrome Pertama-Tama Kita Harus Melengkapi Profil Facebook Kita Terlebih Dahulu Ya Oke Kita Masuk Ke Menu Profil Dan Kita Klik Yang Menu Tentang Ini Pastikan Juga Kita Sudah Menambahkan Situs Web Misalkan Kita Punya Akun Media Sosial Lain Kita Bisa Tambahkan Di Sini Ya Seperti TikTok, Youtube, Youtube Dan Juga Lain Lain Ya Instagram Juga Bisa Oke Untuk Cara Menambahkannya Gampang Banget Silahkan Kalian Nanti Edit Info Publik Jika Belum Menambahkan Akun-Akun Sosial Media Kalian Di Profil Kalian Ya Nah Disini Kita Bisa Klik Edit Info Tentang Anda Oke Silahkan Diisi Satu Persatu Ya Dan Usahakan Semuanya Diisi Oke Setelah Profil Kita Lengkap Kita Masuk Ke Aplikasi Google Chrome Dan Di Google Chrome Kita Masuk Ke Website Facebook Seperti Ini Ya M.Facebook.com Dan Pastikan Kita Sudah Login Ke Akun Facebook Yang Mau Kita Minta Verifikasi Atau Centang Birunya Selanjutnya Silahkan Klik Garis 3 Ini Kemudian Disini Kita Gulir Dan Kita Cari Yang Namanya Menu Bantuan Yang Ini Ya Kita Klik Kemudian Disini Kita Klik Buka Ya Kita Akan Masuk Ke Tampilan Seperti Ini Ya Oke Baiklah Langsung Saja Disini Kita Klik Kolom Pencarian Ini Agar Mempercepat Ya Kita Tuliskan Lencana Nah Ini Dia Sudah Muncul Ya Lencana Verifikasi Kita Klik Oke Kemudian Kita Klik Yang Paling Atas Yaitu Meminta Lencana Terverifikasi Di Facebook Tinggal Klik Saja Dan Disini Kita Bisa Meminta Verifikasi Untuk Profil Biasa Dan Juga Halaman Kemudian Silahkan Scroll Ke Bawah Dan Kita Bisa Baca Baca Dulu Ya Nah Anda Juga Bisa Mengajukan Lencana Terverifikasi Untuk Profil Atau Halaman Jika Anda Adalah Tokoh Selebriti Atau Merk Serta Memenuhi Persyaratan Akun Dan Kelayakan Tertentu Yang Dijelaskan Di Bawah Ini Nah Untuk Persyaratannya Silahkan Baca Baca Terlebih Dahulu Ya Kalau Sudah Paham Dan Sudah Siap Mendaftar Atau Siap Meminta Lencana Birunya Silahkan Klik Yang Tulisan Biru Ini Ya Mengisi Formulir Ini Kita Klik Saja Nah Kita Akan Masuk Ketampilan Seperti Ini Jangan Lupa Dibaca Lagi Halaman Dan Profil Terverifikasi Memiliki Tanda Centang Biru Nanti Kita Akan Mendapatkan Centang Biru Secara Gratis Jika Disetujui Apa Yang Anda Verifikasi Disini Kita Bisa Memilih Halaman Atau Profil Ya Saya Akan Memilih Profil Saja Kemudian Di Kolom Tautan Profil Ini Silahkan Ambil Dulu Link Profil Facebook Kita Caranya Kita Masuk Ke Profil FB Di Aplikasi Facebook Tentunya Kemudian Kita Klik Titik Tiga Ini Dan Di Bagian Bawah Ada Menu Tautan Profil Anda Silahkan Klik Dan Ini Tautan Ke Profil Sudah Disalin Ya Nah Bisa Dilihat Setelah Disalin Kita Kembali Lagi Ke Web Facebooknya Disini Kita Tinggal Tekan Saja Lagi Klik Tempel Nah Ini Dia Link Facebook Saya Sudah Tertempel Kesini Ya Langkah Selanjutnya Silahkan Pilih Jenis Dokumen Disini Kita Bisa Menggunakan Kartu SIM Paspor Kartu Tanda Penduduk Atau KTP Ya Pengajuan Pajak Juga Bisa Oke Saya Akan Memilih Yang Ini Aja Kartu Tanda Penduduk Atau KTP Selanjutnya Kita Klik Pilih File Dan Kita Masukkan Foto KTP Kita Ataupun Kartu SIM Sesuai Yang Kita Pilih Tadi Kemudian Kita Klik Selesai Jika Sudah Menambahkan Fotonya Nah Maka Fotonya Akan Masuk Kesini Ya Ini Adalah File Yang Sudah Saya Tambahkan Barusan Kemudian Kemudian Kolom Selanjutnya Disini Ada Kategori Kita Pilih Salah Satunya Sesuaikan Dengan Pribadi Kita Disini Ada Berita Atau Media Ada Olahraga Ada Pemerintah Atau Politik Jika Akun Anda Adalah Akun Pemerintah Atau Politik Silahkan Pilih Yang Ini Ya Ada Juga Musik Jika Anda Seorang Musisi Pilih Saja Musik Ada Passion Ada Hiburan Nah Kebetulan Saya Kan Youtuber Ini Saya Memilih Kreator Digital Saja Kalian Juga Bisa Memilih Kreator Digital Jika Misalkan Kalian Hanya Seorang Konten Kreator Blogger Ataupun Influencer Oke Selanjutnya Untuk Negara Atau Wilayah Ini Silahkan Tinggal Diketikan Saja Indonesia Jika Misalkan Kalian Tinggal Di Indonesia Oke Nah Untuk Pemirsa Ini Opsional Ya Bisa Kita Isi Dan Bisa Kita Kosongkan Tetapi Saya Sarankan Di Isi Saja Oke Saya Sudah Menyiapkan Catatan Untuk Pengisiannya Itu Bisa Kalian Isi Secara Langsung Ya Tinggal Diketikan Saja Tinggal Diketikan Saja Supaya Tutorial Ini Cepat Jadi Saya Sudah Menyiapkan Textnya Nah Ini Dia Ya Pengikut Dan Pemirsa Saya Adalah Orang-Orang Yang Sedang Belajar Menjadi Konten Kreator Di Facebook Dan Mereka Sangat Berminat Dengan Konten Saya Karena Konten-Konten Saya Sebagian Besar Berisi Edukasi Dan Tutorial Untuk Konten Kreator Pemula Oke Saya Akan Salin Dulu Dan Saya Tinggal Tempelkan Saja Di Kolom Ini Ya Nah Nah Di Sini Oke Nah Di Kolom Selanjutnya Juga Dikenal Sebagai Ini Juga Opsional Ya Artinya Kalau Ada Tulisan Opsional Ini Bisa Kita Kosongkan Namun Lagi-Lagi Saya Sarankan Isi Saja Ya Saya Sudah Menyiapkannya Nah Jadi Untuk Kolom Ini Ya Nah Jadi Untuk Kolom Ini Yang Opsional Ini Silahkan Isi Sesuai Kepribadian Masing-Masing Ya Contohnya Yang Ini Pengikut Dan Pemirsa Saya Adalah Blah-Blah-Blah Kayak Gitu Ya Jika Misalkan Kalian Artis Silahkan Masukkan Sesuai Profesi Kalian Oke Dan Ini Yang Terakhir Yang Harus Kita Isi Yaitu Tambahkan Hingga 5 Artikel Akun Media Sosial Dan Tautan Lain Yang Menunjukkan Bahwa Halaman Atau Profil Ini Untuk Kepentingan Publik Jadi Disini Kita Bisa Menambahkan Link Channel Youtube Misalkan Ya Kalau Misalkan Kalian Blogger Bisa Kalian Menambahkan Link Blognya Oke Saya Akan Mengambil Link Youtube Dulu Dan Ini Bersifat Opsional Juga Ya Artinya Bisa Kita Kosongkan Tetapi Saya Sarankan Di Isi Saja Jika Kalian Ingin Menggunakan Channel Youtube Juga Caranya Seperti Ini Silahkan Masuk Atau Cari Channel Youtube Kalian Kemudian Kita Klik Titik 3 Itu Kita Klik Bagikan Lalu Kita Klik Salin Link Oke Link Channel Youtube Saya Sudah Saya Salin Saya Akan Kembali Lagi Ke Websitenya Tautan Pertama Saya Akan Kemudian Tautan Pertama Saya Akan Kemudian Tautan Pertama Saya Akan Menambahkan Pans Page Ya Oke Saya Akan Salin Dulu Link Halamannya Ya Ini Dia Ya Ini Dia Saya Balik Lagi Ke Websitenya Baru Dua Tautan Yang Saya Tambahkan Dan Saya Juga Akan Menambahkan Link Akun TikTok Saya Oke Link TikTok Saya Sudah Saya Salin Nah Berarti Link TikTok Masuk Di Tautan Ketiga Nah Berarti Link TikTok Masuk Di Tautan Ketiga Kemudian Yang Keempat Saya Akan Menambahkan Link Dari Blog Spot Saya Ini Masuk Di Tautan Ketiga Ini Masuknya Ke Tautan Nomor 4 Berarti Ya Oke Jadi Satu Lagi Biarkan Saja Saya Kosongkan Ya Gak Apa-Apalah Ini Empat Kayaknya Cukup Bisa Kalian Menambahkan Instagram Juga Ya Jika Punya Akun Instagram Ya Setelah Semuanya Diisi Dan Silahkan Periksa Kembali Ya Kalau Sudah Benar Semuanya Langsung Saja Kita Klik Kirim Oke Ini Sudah Dikirim Ya Nah Setelah Kita Mengirimkan Permintaan Lencana Biru Kepada Pihak Facebook Kita Tinggal Menunggu Saja Persetujuan Dari Tim Facebook Apakah Disetujui Atau Tidak Dan Nanti Kita Akan Mendapatkan Notifikasi Di Aplikasi Facebook Kita Apakah Disetujui Atau Ditolak Jika Memenuhi Syarat Kriteria Yang Diminta Oleh Facebook Pasti Disetujui Dan Jika Tidak Memenuhi Syarat Maka Akan Ditolak Selamat Mencoba Semoga Sukses Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Sampai Selesai Sehat Selalu Untuk Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sudah Menyimak Video ini selamat menikmati